Kebakaran yang melanda kilang minyak PT Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah bukanlah yang pertama kali terjadi. Tercatat kilang tersebut sudah sering tersambar petir dan dua kali mengakibatkan kebakaran pada tahun 2021. Terkait peristiwa itu, pihak Pertamina akhirnya buka suara. Ex-Direktur Hilir PT Pertamina Haripurnoma mengatakan, kilang minyak yang berada di Cilacap tersebut memang sangat sering tersambar petir dibandingkan kilang yang lain. Bahkan di tahun 2021 saja sudah terjadi dua kali kebakaran kilang akibat tersambar petir. Ia menambahkan banyak sekali tangki bahan bakar minyak lain yang dimiliki oleh perseroan selain di Cilacap, tapi hampir tidak pernah terjadi kebakaran karena sambaran petir. Hal itulah yang membuat Harry heran, padahal lokasi tangki-tangki tersebut kebanyakan berada di pantai atau pelabuhan laut terbuka. Oleh karena itu, Harry juga menyarankan agar dibentuk tim peneliti untuk mencari tahu kelemahan di sistem pengamanan kilang Pertamina. Dikutip dari tribunews.com, kilang minyak PT Pertamina di Cilacap kembali terbakar akibat tersambar petir pada Sabtu 13 November 2021, pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Kebaran api dengan cepat menyambar di kilang berisi bahan bakar pertalai tersebut. Saat kejadian, wilayah Cilacap dan sekitarnya tengah mendung dan sebagian kerimis. Adapun, kobaran api berhasil dipadamkan secara total pada keesokan paginya pada Minggu 14 November 2021 pukul 7 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Meski sudah padam, pihak Pertamina kini masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab lain dari kebakaran tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribunews Update kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!